Selamat pagi, Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintah akan mendorong pembangunan rusunami bagi kalangan pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah. Meski selama ini pemerintah tidak memiliki bank tanah, Jokowi berkomitmen untuk menyediakan rumah layak huni bagi rakyat. Jokowi Dodo meresmikan pembangunan rumah susun sederhana milik atau rusunami untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Dari total 9.000 unit, 6.000 unit diperuntukkan khusus bagi para pekerja di kawasan Tangerang Selatan. Kisaran harga per unit, Rp293 juta. Jokowi menegaskan akan mendorong terus pembangunan rusunami yang memprioritaskan penghuni dari kalangan pekerja. Kemudian yang kedua, mungkin minggu depan atau dua minggu lagi, saya akan resmikan lagi yang di Depok. Di Depok, ini juga dekat stasiun. Dibangun, tapi lain details, rumah tapak, dibangun 2.000 unit, harganya Rp112 juta. Nah ini murah ini, Rp112 juta. Betul Pak Menteri PU? Iya, tipenya tipe Rp221 juta, tapi harganya Rp112 juta. Kalau ini sangat murah, kalau ini sangat murah. Tolong dilihat, segera dilihat, jangan sampai nanti yang membeli orang-orang di luar pekerja. Ini Rp2.000 kalau barang-barang ini segera habis, saya akan dorong terus agar dibangun, dibangun, dibangun untuk pekerja-pekerja kita. Tapi kalau enggak habis, atau nanti yang beli banyak, Pak Yoris atau Pak Mudafir, ya jangan. Saya mau lihat, saya akan ikuti. Ini penting sekali, sangat penting sekali masalah perumahan untuk para pekerja. Karena menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pekerja, bagi masyarakat. Ini adalah perumahan yang terjangkau, yang layak uni. Kalau lihat gambarnya tadi di sana, apartemennya seperti apa, saya kira ini sebuah apartemen yang sangat bagus, dengan lingkungan yang sangat baik, bagus untuk anak-anak kita, bagus juga untuk pertumbuhan anak-anak kita, karena lingkungannya memang dibangun dengan sebuah tata ruang yang sangat baik. Apalagi di kawasan perkotaan yang harga tanah sudah melambung tinggi. Presiden Jokowi Dodo juga menyesalkan, pemerintah tidak dari dulu memiliki bank tanah. Akibatnya saat ini, harga tanah di Jakarta mencapai 250 juta rupiah per meter persegi yang tidak sesuai dengan daya beli rakyat. Apalagi di kawasan perkotaan yang harga tanah sudah melambung tinggi, ini memang kesalahan pemerintah. Kenapa dari dulu kita tidak mempunyai bank tanah, land bank? Sehingga harga tanah misalnya di Jakarta sampai 200 juta, sampai 250 juta per meter persegi. Terus rakyat mau beli dari mana? Kalau dulunya kita memiliki misalnya 30 persen dari wilayah Jakarta itu dikuasai pemerintah, saya kira bangun-bangun rusun, bangun rusun nami, bangun rumah tapak, saya kira akan sangat mudah. Tapi ya sudah lah, itu sudah terjadi. Begitu juga di kawasan industri, para pekerja harus tinggal jauh dari kawasan industri itu, itu kan memerlukan lagi biaya, memerlukan lagi transport, mengeluarkan uang lagi. Jokowi menekankan, pemerintah tetap bertanggung jawab dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar kualitas hidup bisa lebih baik. Jokowi akan terus mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.